Pemirsa pasca telah disortir dan dilipat surat suara pemilu 2024 KPU Tanjung Jamuk Barat, terdapat ribuan surat suara pemilu rusak. Meski demikian, pihak KPU pastikan surat suara rusak tersebut akan kembali dikirim dan telah dilaporkan kepada KPU Provinsi dan KPU Pusat. Setelah disortir dan dilipat oleh beberapa pekerja pelipat surat suara beberapa waktu lalu, KPU Tanjung Barat menemukan ribuan surat suara rusak. Ketua KPU Tanjung Barat, EMRU, membenarkan jika surat suara pemilu terdapat kerusakan. Ada pun surat suara pemilu yang rusak, yakni diantaranya surat suara untuk pemilihan presiden dan waga presiden atau PPWP sebanyak 196 surat suara, DPR RI sebanyak 259, DPD RI sebanyak 85 surat suara, DPRD Provinsi Jambi sebanyak 443 surat suara, Dan DPRD Kabupaten, 19 surat suara rusak. Kabupaten Tanjung Barat, Depil 2, 132 surat suara. Kemudian DPRD Kabupaten Tanjung Barat, Depil 3, 8 surat suara. DPRD Tanjung Barat, Depil 4, 16 surat suara. Depil 5, 20 surat suara rusak. Dengan total keseluruhannya, 1.178 surat suara yang rusak. Ya kalau dah siap kemarin di Patan, Memang ada yang rusak itu ada. Yang kata Nuri rusak, Sudah ada yang jumlah. Berapa banyak Pak? Nah itu jumlahnya, Kalau jumlah sudah lebih banyak. Maka kalau nombor berapa jumlahnya, Itu kan jumlahnya per item. Per item. Jadi, per item itu maksudnya, Ya misalnya, Untuk depan provinsi, Ada, Tapi kalau nombor berapa jumlahnya, Memang tidak kita datang. Cuma kalau untuk per lapor berapa, Terus surat suaranya, Ya. Perapa itu bang, jumlahnya bang? Ya rusak, DPRD 196, DPRD 259, DPRD 85, DPRD provinsi, DPRD 443, DPRD Kabupaten 19, DPRD TANJU JANGU Barat 22, DPRD 132, DPRD TANJU JANGU Barat 3, DPRD 8, TANJU JANGU RAN 4, 16, DPRD 5, DPRD 20. Jadi itu rusak dari pabrik, Atau dari kualitas itu? Ya, kita kan nerimakan, Dari percetakan, Kadang-kadang di percetakan, Tuhan-Tuhan ini ada yang, Yang memang rusak. Dan juga makanya kita sortir, Kelipatan itu. Lebih lanjut, Emroh menambahkan, Hingga saat ini, Ia pastikan surat suara yang telah dilipat, Tetap terjaga dan aman di gudang KPU. Selain dijaga ketat oleh personil kepolisian, Juga turut terpantau melalui CCTV, Dan terkoneksi melalui handphone. Sehingga setiap waktu dan setiap saat, Gudang KPU dapat selalu dipantau. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan. Juga turut terpantau melalui, Terima kasih.